Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel Apa kabar semua? Semoga Sobat Ngeluyur semua selalu dalam deduan Tuhan yang maha kuasa Dilancarkan usahanya dan berkah rezekinya Pada video kali ini, kita akan berpetualang Menyusuri hutan menuju ke sebuah kampung tersembunyi yang berada di kaki Gunung Rau Untuk menuju kampung ini, kita harus masuk ke area hutan berhutani sejauh 10 km Seperti apa suasana dan kondisi perkampungan yang ada di dalam hutan ini? Simak terus video ini Sobat Ngeluyur Intro Terima kasih telah menonton! Kampung di dalam hutan yang akan kita kunjungi berada di kawasan perhutani RPH Cumedak BKPH Sumber Jambi Yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Rawosari, Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember Intro Untuk menuju ke kampung ini, medan yang dilewati berupa tanah yang kadang-kadang bercampur pasir Intro Jika musim kemarau seperti sekarang ini, kita bisa dengan leluasa melewatinya Namun apabila di puncak musim penghujan, jalan ini akan berlumpur dan akan sulit dilewati Hal ini dibenarkan dari informasi warga yang saya temui Selanjutnya saya coba tidak bersuara Biar Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam hutan Biar Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani RPH Cumedak Biar Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani RPH Cumedak Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani RPH Cumedak Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani RPH Cumedak Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani RPH Cumedak Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani RPH Cumedak Sobat Ngeluyur juga merasakan sensasi berkendara di dalam kawasan perhutani Sobat Ngeluyur lagi selamat menikmati nah ini saya masih di setengah perjalanan menuju ke kampung kampung tersembunyi di tengah hutan hutan pinur ini jalannya seperti ini nah tadi itu ini berbatuan ya dan di depan itu juga batu-batu istirahat sebentar kita ini kalau hujan ngeri ya jalurnya seperti tadi ini di kaki gunung raung posisinya sempat ngeluyur di kaki gunung raung gunung raungnya di situ di sebelah timur di situ ini masih agak jauh katanya ditanya-tanya ke warga ini tanaman kopi ya dan tanaman pinus coba kita ada warga ngobrol oh ini berarti bergembian lagi terima kasih ini berjalan menuju arah ya ini kalau menurut turun ini ya masalah 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 jalan gini ini 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 berjalan berpikampungan atau juga saja ini ini Kampungan apa? Mantengah? Mantengah Gepang? Gepang? Gepang Gepang Ini hutan apa? Kebun apa? Perhutani Perhutani masuk ke mantengah Perkebunan Perhutani 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 Quest Dari Vfind Perhutani Cap Perhutani 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 Agata Perhutani Terima kasih. 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 Setelah sekitar 30 menit, akhirnya sampai juga kita di kampung di dalam hutan ini, Suban Uyur. Orang-orang di sini menyebut kampung ini dengan nama Kampung Mantengan. Berada di kawasan hutan pinus dan perkebunan kopi, sebagian besar warganya bekerja sebagai petani kopi dan penyadap getah pinus. Dari informasi yang saya dapatkan, ada sekitar 50 kepala keluarga di kampung ini, sebagian besar berbahasa Madura, namun ada juga yang berbahasa Jawa. Menurut cerita dari penduduk di sini, menurut cerita dari penduduk di sini, warga yang menetap di sini sebagian besar adalah pendatang dari Jumber Selatan seperti Ambulu, Balung, Wuluan, dan sekitaran Kejamanan Sumber Jambi sendiri, Sobat Uyur. Pada mulanya, orang tua mereka bekerja di area hutan ini, kemudian membangun rumah dan beranak pinak di hutan ini juga. Dan kalau kita perhatikan, rata-rata rumah di sini terbuat dari kayu, hanya ada satu rumah yang sudah tembok permanen. Oh iya, Sobat Uyur, meskipun lokasinya terpancir di dalam hutan, listrik di sini sudah masuk, namun perbatas hanya satu meteran listrik dibagi ke semua rumah. Ini Sobat Uyur, suasana di kampung Mantengan yang berada di desa Gunung Malang, Kecamatan Lodombo, Kabupaten Jember. Ini kampungnya berada di tengah hutan, dan saya mampir di rumah salah satu warga yang ada di busun Mantengan ini. Saya ingin mencabut di rumah yang ada di Sair. Sair. Saya ingin mencabut di Jember. Saya ingin masuk Dusun Mantengan. 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 Rewosari. Urawosari. Urawosari. Bene Gunung Malang. Oh, masuk Rewosari, ternyata masuk Rewosari. Kenapa campur ini, tapi di kampung? Pak boleh lemak. Pak boleh lemak campur ini. mau apa rata-rata penduduk noreng kanto meduri apa jabe kan ucampur pendatang rata-rata pendatang mimpian asli kanto terus mau kenapa kelakuan nyadap pinus di kopi mungkin di perhutani kerasan kondisi jauh dari pasar terus menunjuk tapi kerasan rata-rata penduduk banyak sepidak tetap banyak sepidak jadi tetap ngomong bilangnya kak rame lebih dari pak polo ini kak ngomong bilang banyak sepidak mungkin karena ini terlalu jauh kak mau nucun kasih ngomong apa kak ntar tak jolun kan tak lecer lecer jelas jadi burger juga bed paralel rame tak pernah lahir kan anak mereka si bukan mereka itu segini mereka bahwa aku ingdriven br yang ini bisa betul 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 penampungan 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 ini saya mau berhutani ini 1,5 kg ini ini juga apa? setengah bulan setengah bulan setengah bulan sekintar sekintar berarti 1 kg ini lumayan ini lain kopi ini kopi jual apa biasanya? ini malawak apa yang ada kopi? mbak lirudi ini jual lirudi jual beberapa kenapa kopi biasanya? belum belum sekintar oke ini yang dilanjutkan kenapa luasnya? paling 2 hektar 2 hektar mau sepaninan kopi ini? paling lebih setengah setengah dimana penghasilan lagi lumayan gitu terima kasih 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 mas ini tempat penyimpanan gembangan getah pinus teman-teman yang kerjanya nyaga pinus hasilnya dibawa kesini Oh gitu Berapa harganya pak kalau sekarang Ini mas harganya ada disini Dengan Pikun sama sarfai Ini kan juga ada labelnya juga mas Sesuai dengan harga yang Berarti ini dari warga ya Dari masyarakat Yang kerja istilahnya masyarakat itu mitra Dengan kami Istilahnya sama kayak itu Tunggi Oke sobat ngeluyur Tiba saatnya kita di akhir video Semoga adanya video ini dapat dijadikan Informasi edukasi ataupun hiburan Bagi sobat ngeluyur semuanya Jangan lupa untuk terus dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar channel ini semakin berkembang Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh